Jadi diantara hadis yang populer ya bagi diri saya juga saya harapkan umat islam ikut mempopulerkan hadis itu Sebetulnya tahapan ibadah satu ke yang lain Itu kata Rasulullah Kata beliau, wahai orang islam abshiru, kamu harus seneng, harus bangga Inna wa ta'ala kot yubahi bikum ala ikatah Allah Sekarang baru membangga-banggaan kalian kepada malaikat-malaikatnya Yaitu kalian setelah melakukan satu ferdu, kewajiban menunggu ferdu yang lain Jadi misalnya terhitung niat, saya misalnya habis sholat subuh Di mata Allah, di pandangan malaikat Ini bahak sudah melakukan sholat subuh, hidupnya untuk menunggu duhur Duhur untuk menunggu asar Jadi status kita ini selalu demi kewajibannya Allah Beda dengan kita misalnya orang kapitalistik kan Dari satu mapan ingin mapan lagi, lebih mapan lagi Sehingga kita sangat materialistik Nah ini hamba-hamba Allah pilihannya dari satu ferdu Addu faridotan wantaziru ukhra Wantaziru ukhra Dari satu ferdu menunggu yang lain Sehingga saya berharap kalau mengajarin anak-anak saya Bagi yang suka makan, silahkan tetap suka makan Kamu hari ini Taduruk sama Allah karena lapar Dan menunggu rahmat Allah dibolehkannya makan Itu juga rahmat Allah Sehingga ketika lapar, kata Nabi Saya sebagai Nabi, kata Rasulullah Disediakan semua khuza'inul aru Tapi saya tidak mau Walakin aj'u'u yauman wa'asba'u yauman Terus kata Nabi, kalau ketika asba'u fa'ahmadu'u'oh Ketika aj'u'u fa'a Taduruk wilawah Ketika saya lapar, saya akan Taduruk Ibadah saya jalur Taduruk, jalur merasa lemah Sebagai manusia, ketika saya kenyang Jalur dekat Allah lewat muji Allah lewat syukur Artinya saya ingin umat ini gini Ketika lapar, misalnya kita pejabat atau kita kiai besar Ternyata hanya segitu, kalau tidak makan itu lemes Betapa daifnya kita Selamakan kita syukur Saya berharap dari satu kebaikan Taduruk Menjadi kebaikan syukur Dari kebaikan syukur ke Taduruk Kalau di pesantren umumnya itu kan Rata-rata ngaji Fadul Mu'in ya Di antaranya yang diceritakan adalah Makalah banyak sohabat Termasuk Seyidina Ali Atau si'ah alal iyal ya Jadi mereka karena masih anak-anak Harus diservis dengan longgar lah Nah karena mereka longgar Kayaknya yang tua juga agak-agak iri lah Ikut longgar juga Jadi longgarnya gimana? Longgarnya ini anak-anak ya sudah minta makan apa saja diturutin Gini-gini Tapi dibalik itu sebenarnya ada kearifan Kata bapak saya, ibu Saak eseng dagang dibelanjani Jadi kearifan itu selalu dijaga Saya punya cerita di kitab Bukhori Itu bagus sekali menurut saya Suatu saat Nabi Ayub Kalau di Bukhori ini Nabi Ayub Dia setelah dihukum dan menjadi kaya raya lagi Kemudian dia melihat ada Belalang dari emas Beliau ngambil banyak sekali Terus ditegur sama Masa sudah sekaya kamu Masih ngambil belalang emas yang sebanyak itu Terus kata beliau menjawab Siapa sih ya Allah yang bisa kenyang dari rahmatmu? Jadi artinya tradisi Mbah Mun, bapak saya Semua orang-orang sholai itu Ketika lunggar beberapa menu makanan itu Wong-awo sugera ngarah bangkrut gitu Wong-awo api aneh gak apa-apa dinikmati Jadi Apa ya orang-orang sholai itu Pilihan apapun itu Kembali kepada Allah SWT Sehingga Sehingga jadi nyaman gitu ya Seperti Rasulullah tadi ketika lapar Saya merasa lemah Terus ketika saya kenyang Saya akan muji Allah Jadi enak semua Terus yang paling penting dalam ilmu sul-fake itu Ada kenikmatan bersama yang tidak maksiat Itu yang paling penting Jadi kiai-kiai kita ini kan tahu bahwa Dunia ini banyak maksiat Sehingga untuk orang senang saja harus maksiat Nah ini perlawanan besar dari para kiai itu Semua umatnya ini dilatih Menikmati sesuatu yang tidak diharamkan Allah Itu perlawanan terbesar Sehingga Kiai-kiai itu longgar sekali Jagungan longgar Gojol-gojolkan longgar Guyan longgar Semuanya ini terhadap Karena manusia ini potensi maksiat Satu-satunya cara itu Supaya mereka nyaman dengan to'at tadi Diharapkan kalau sudah Menikmati to'at ini Gak nyari kenikmatan Diwajalur maksiat Disini hebatnya Rasulullah Ngajarin kita Senang ketemu lama Ketemu Habib Ketemu orang-orang sholai Sehingga ada tradisi Alhamdulillah ketemu Pak Kuras Ketemu Mbah Meemun Ketika orang lain mungkin masih senangnya Kalau ketemu hal-hal yang dilarang Jadi Ketika longgar itu Filosofinya guru-guru kita Orang tua kita seperti itu Jadi bukan longgar untuk israb Tapi longgar untuk nikmati Sesuatu yang tidak haram Bapak itu Pernah ditamanin orang miskin ceritai Puasanya orang miskin itu berat sekali Harus tetap kerja Mencangkul gini-gini dia Kalau pasanya orang kaya enak Tidur di rumah Sambil santai-santai di rumah Baca koran Terus Bapak cerita Ini kisah nyata Kamu gak pernah jadi orang kaya Pasanya orang kaya lebih berat Pagi-pagi ninggalkan makan pecel Yang sedikit rawon Nanti agak sore Ninggalkan sate Jadi yang ditinggalkan banyak Kalau kamu kan biasa meninggalkan makan Si miskin ini akhirnya tertawa Ya sudah Sama saja ternyata Intinya itu dulu pembelajaran Supaya yang miskin gak merasa paling heroik Karena yang kaya juga heroik meninggalkan Kongkoy-kongkoy Di beberapa tempat yang biasa Memel Biasa makan Jadi itu hebatnya guru-guru kita Kalau ngelateh logika ibadah itu sederhana Orang itu akan ingat Saya itu kan Sering ya menghafalkan beberapa lafad hadis Di antara hadis populer yang saya hafalkan Dan itu sokhaih di muslim Itu kalau dalam bahasa Arab Inna itu sesungguhnya Pakai lam lagi layar Sesungguhnya Allah sangat rito Terhadap hambanya Ketika makan satu asupan Atau satu suapan Dia bertakmid Minum satu kebukan Dia bertakmid Dan itu cara paling mudah Memang makanan pertama Iftar itu pas berbuka Kalau orang diridani Allah itu kan Sudah di atas wali itu Karena Allah ridha itu kan Sangat tinggi sekali Makom tertinggi Seorang gampang kan Rodia wa anhum wa rodo anah Beberapa Nah makanya saat tadi bilang Sebetulnya Tradisi guru-guru kita Di kampung itu Malah kalau iftar itu Ya biasa aja longgar Bukan karena Papa ya Kok anak-anak puasa Kok dibatesin Nanti ganggu syukurnya Jadi kalau perasaan kita Seperti Ganggu syukurnya Makanya mengikuti Fathul Muintaki Atau siah alal iyal Yang longgar saja Meskipun tentu Tidak berlebihan Karena takutnya nanti Suasana keluarga Karena Jangan ini Jangan ini Sholat dulu Kalau dalam guyunan Nanti kamu sholat Demi ngenakkan makan Mendingan ngenakkan makan Demi sholat Itu ada ilmunya Mengkata Nabi kan gitu Ketika makan ada disiapkan Kamu makan dulu Baru sholat Supaya Sholatnya biarin Karena sudah makan Jangan dibalik Ah sholat dulu Biar makannya enak Ini kan berarti sholat Jadi guru-guru kita Meskipun guyen Tapi filosofi itu luar biasa Betul Jadi Ya sudah lah Kayak umumnya orang saja Gak usah Gak usah terlalu berdele-dele Jadi Ketika saya Sering Ceramah lah Atau ngaji Bilang Makan bisa jadi wali Itu disini Apalagi Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dulu Nabi makan itu Satu cara untuk Nafi rububiah Sehingga Di sebagian ayat Nabi disifati Tapi ini bukan sekedar makan Karena Nabi Muhammad jadi Nabi Selah Nabi Isa Karena terlalu sempurna Dianggap Tuhan Makanya Nabi menunjukkan Kalau gak makan Untuk lapar Beliau makan Untuk memaklumatkan Saya ini manusia Tidak Tuhan Nah kalau kita dengan Puasa jadi begitu Puasa katanya presiden Katanya menteri Katanya ulama besar Gak makan ternyata Lu yu betapa lemahnya Saya ini kan bagus Untuk Tantoruk tadi Nah nilai-nilai itu Yang menjadikan ini Super tadi ya Ketika lapar ya Ibadahnya super Tantoruk Ketika Makan juga super Karena tahmid Kita berharap begitu Tentoruk Tentoruk Tentoruk